Jadi kayak segala ketidakpastian dalam hidup tuh kita nikmatin aja, jangan dilawan, karena kadang justru itu yang membuat kita banyak belajar kan mbak, yang penting ya belajar dari kekerasan kepala saya tadi, we keep have to open mind, belajar terus ya kan, dan something that doesn't kill you always make you stronger, itu aja sih. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelah menonton! Sudah menonton! Sebelah menonton! Ooh iya! aprenderai disini! nggak mungkin, yang pasti usaha aja dulu, nah ketika usaha ini kita pun juga bukan dari keluarga yang emang punya background bisnis ya jadi bener-bener kita dari keluarga yang pegawai, bapak saya ada di BNI, ibu saya di Jawa Sostek, jadi nggak ada sama sekali turunan pengusaha dan dari sana bener-bener street smart ibaratnya ya, mencoba jatuh bangkit, mencoba jatuh bangkit, ini bisnis pertama tapi kok apa ya, kadang kata orang mencoba seribu kali bisnis yang sukses bisnis kesekian, alhamdulillah nggak tau mungkin rejeki dari Allah dibukain jalan atau bagaimana ini bisnis saya yang pertama dan bener-bener naik, bukan berarti juga nggak ada up and down ya, up and down banget banget lah kayak roller coaster tapi selalu ada jalan dan kita bisa selalu tackle difficultiesnya dan alhamdulillah bisa sampai sekarang apa sih yang membuat Mbak Nilang sendiri juga optimis dengan masuk ke bisnis, karena kan secara background juga nggak punya nih keluarga juga bukan dari pengusaha karena misalnya orang agak-agak takut nih masuk ke dalam bisnis, nah itu apa yang membuat berani? sebenarnya sih begini, saya dari dulu tuh punya mimpi, saya pingin banget, pingin banget kayak ibaratnya jadi perempuan yang apa ya, sering banget keluar negeri, sering banget keluar kota, doing bisnis itu mimpi saya dari kecil, nah makin kesini kok itu saya temukan di bisnis dan one of the thing adalah saya sadar banget, saya tuh orangnya keras kepala luar biasa ya jadi kadang itu apa ya, ketika kita bekerja itu kan kita punya passion, kita punya keinginan untuk bisa mengaplikasi apa yang menjadi mimpi kita, aspirasi kita nah terkadang mungkin yang saya pahami kalau kita kerja adalah itu akan sulit sekali, banyak barriersnya karena once kita menjadi salah satu fungsional di salah satu jabatan itu terbatas responsible atau area wewenangnya, nah ketika kita berbisnis otomatis full responsibility dan juga resiko ada di kita jadi kalau kita nggak gerak resikonya juga 100% di kita nah disana akhirnya saya belajar kenapa saya nggak masuk juga ke area bisnis, karena bisnisnya saya rasa membutuhkan saya 100% even 1000% kalau pun saya nggak gerak saya juga mati perusahaan benar-benar tergantung dari saya dan saya bisa mengaplikasikan apa yang menjadi mimpi mau saya dan juga kemana saya ke depannya nah itulah yang saya lakukan setiap hari gitu ya dan itu saya rasa benar-benar memuaskan gitu karena saya punya banyak banget untuk passion di empowerment perempuan terutama saya ada grup yang namanya womenpreneur, women entrepreneur, saya juga sering banget bergerak di bidang mentoring di UMKM dan juga pemberdayaan perempuan di penjara empowerment perempuan ya dan itu jadi apa ya aspirasi saya tapi juga bisnis jalan tapi juga memberikan impact kepada masyarakat tapi untuk ide memfranchise kan itu apa udah dari awal? jadi gini ketika itu saya kan berjualan kebab dengan gerobak ya nah kebab dengan gerobak ini kan sistemnya sangat simpel sebenarnya dengan satu gerobak, gerobak, gerobak sistem ini kebetulan sangat mudah dan bisa diduplikasi dan pada saat itu juga orang mulai tertarik lam lam gimana kalau misalkan aku buka juga kebabmu karena kok kayaknya lagi booming gitu kan boleh deh gitu tapi aku kasih nama aku sendiri ya gitu monggo saya gituin kan saya nggak kepikir pada saat itu akhirnya banyak orang yang buka gitu dari saya punya 10 outlet sampai ada 30 outlet di Surabaya pada saat itu ketika ada 30 outlet dan standarisasi turun banyak orang komplain oke deh gini aja kenapa nggak kita standarisasi aja semua namanya sistemnya kita buat karena tok saya ketika menjalankan 10 outlet ini saya udah punya tapi suatu hari saya ada jalan-jalan ke Tunjungan Plaza salah satu mall terbesar di Surabaya nah di mall itu tiba-tiba ada namanya pameran franchise gitu oh ternyata yang dia jual justru license-nya atau brandnya oh dari sana saya baru ngeh loh berarti selama ini yang saya jual adalah franchise the whole system dari sana akhirnya saya mulai juga untuk bergabung dengan asosiasi franchise Indonesia saya mulai ikut pameran dan dari sana kita juga mulai menyebut diri kita franchise walaupun di Indonesia biasanya franchise adalah orang taunya it's all about the big investment seperti KFC, MACD dan lain-lain tapi ternyata bisa kita adapt menjadi suatu yang kecil dan itu menjadi franchise lokal yes udah nyobain belum mbak? yuk kita nyoba dulu yuk 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 mari-mari ada yang makan aja disana dan akhirnya kita ter-challenge banget untuk pindah ke Jakarta menaklukkan ibu kota yang katanya lebih kecam daripada ibu tiri ya kan di 2008 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